Halo semuanya, Assalamualaikum Seperti biasa, kehidupan emak-emak Aku mau belanja dulu Di toko Asia Mencari produk-produk Indonesia Kayak kecap, saus Gula merah, dan tepung-tepungan Nah ada di video aku yang sebelumnya Yang ini Ada yang nanyain Dimana sih lokasinya Aku udah cari-cari, kok gak ketemu Nah memang satu toko Asia Yang biasa orang Indonesia bilang Itu namanya Kobanya Biasanya mau belanja kemana, ke Saigon atau ke Kobanya Nah itu memang Tempatnya agak tertutup Jadi memang harus kita ketok dulu Nah nanti aku akan coba Memang ngasih tournya dari jalannya Karena aku dapat informasi Karena gak mudah ngambil video di Pasar tradisional Cina disana, karena Agak riskan Sebelumnya emang gak berani Ngambil video mulai dari jalan Takut kan, entah dicopet Entah apa gitu Tapi nanti aku usahain Karena aku gak bawa Zidane Zidane aku titipkan sama ayahnya Nanti aku akan kasih Tour ya Dimana lokasinya Biar teman-teman Yang dari Indonesia Yang pengen tau Tempatnya bisa Beli produk-produk Indonesia Di toko ini Terima kasih telah menonton! Oke udah nyampe di Kobanyak Koroid Nah itu gedungnya Ini nih gedungnya Nanti aku kasih tau ya Jalan masuknya kemana Oke udah hijau Jangan yuk Ini masih lurus aja ya teman-teman Oke nah dari sini Ada Lotozo ini Kita masuk ke pintu yang sebelah sini ya Pintu pertama Tuh pintu ini Langsung lurus aja Lurus aja Ini ada toko mainan Masih lurus ya teman-teman Nah ini tokonya Tokonya Sekarang kita ketok Aku mau beli tepung ini Tepung ayam goreng Ini enak nih tepungnya Harganya Harganya 1.400 forin Teman-teman yang mau cari beras Disini ada beras juga Ini ada tepung Untuk buat apa nih Kayak Puding gitu ya Agar-agar Ini tepung jagung Maksudnya Aku mau beli mie Mie Indomie Saya beli tiga Tiga aja Tuh Disini ada juga buah pala Teman-teman Harganya Tiga puluh ribu Ini mie-mian Aku mau beli mie Suun Mie Suun yang kemarin Udah habis Mau beli mie Suun yang ini Dua puluh lima ribu Satunya Lima ratus forin Sama mau beli mie ini Bihun Harganya Enam ratus forin Tiga puluh ribu ya Nah ini stand favorit nih Standnya Indonesia Wah Sausnya gak ada Padahal kesini mau beli saus Ya 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 Yap Iki Nih disini ada sambal pecel loh teman-teman Empat puluh lima ribu Suatunya Ada pete tuh Aduh lagi gak pengen makan pete Yang gak kepengen Biasa aku disini Beli cabai Cabainya ini Tujuh ratus forin Teman-teman Oke udah selesai belanja guys Totalnya Tiga ribu tujuh ratus Jadi abis belanja Ditutupin lagi Nah aku mau masuk Beres-beres dulu Masukin ini ke tas Masukin kesini Biar gak bawa banyak Teng-tengan Tapi aku bawa tas Ikea juga nih Kalau gak cukup Jadi ini ya teman-teman Tokonya Nah aku mau ngajak teman-teman Ke toko yang satu lagi Namanya Tian Tian Sekarang keluar Cari toko satunya Tian Tian Gini nih Keluarnya Belok kiri Wow Jadi ini khusus Pasar Cina Teman-teman Aku baru sekali ini juga Yang bener-bener Mereksplor sampai kesini Wow Luar biasa Cina ini memang Mendunia banget Oke jadi aku udah sampai Ketempatnya Ini lokasinya Tian Tian Food So cute Jadi ini tokonya teman-teman Teman-teman Ini ada mie ramen 1700 Isinya 5 Disini ada tepung-tepungan lengkap Tepung apa nih Glutinus Gak tau aku Ini tepung tapioca Ini tepung beras Tepung jagung Aku mau beli tepung ini Ada tahu guys Ada toge Aku mau beli tahu Ada tahu ini juga Ada pokcoy tuh Pokcoy Ada kacang panjang Ada cabai Ada sawi hijau Wow lengkap juga disini Nah ini pintu satunya juga Pintu belakangnya Tadi aku masuk lewat sana Luar lewat sini Ini suasananya teman-teman Wow Jadi besar banget ya Pasar Cina ini Sekarang cari jalan pulang dulu Jadi ini teman-teman Pasar tradisional Cinanya Dari ujung sana tuh Sampai ujung sana Itu semuanya diisi oleh pasar Cina Saatnya pulang Itu dua toko rekomendasi dari aku Untuk teman-teman yang pengen belanja Berapa makanan yang diolah jadi makanan Indonesia gitu Kayak tahu Nah sebenarnya kalau disini Kita harus pinter-pinter cari toko Dan harus rajin eksplorasi toko Karena selisih harganya itu bisa sampai 200 forin Bahkan ada yang 400 forin gitu Lumayan kan Dari 10 ribu sampai 20 ribu Kalau pengen enaknya Supaya gak pindah-pindah tempat Kita kan bisa ke Duna Panda Tapi kan lokasinya jauh banget Kalau dari tempatku Jadi kalau mau belanja ke Duna Panda aja Menghabiskan waktu sampai 3 jam lebih Gitu Jadi ya referensi terdekatnya ya ke Saigon Sama ke Tiantian ini Karena lokasinya itu sama Ada di pasar tradisional Cina Dan di Saigon ini Memang menurutku sejauh yang aku tahu Cuman Saigon ini yang Saigon yang tempatnya tertutup tadi itu loh Yang menjual produk-produk Indonesia Kayak mie Mindo mie itu ada disana Kecap, saus Terus Apa namanya Bumbu-bumbu pecel Itu ada disana Jadi itu aja video dari aku hari ini Semoga bisa memberikan informasi Bagi teman-teman semua Assalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.